Ini soalnya si dacronnya itu lumayan tebal juga nih. Jadi pertama kali lu masuk dengan tertutup kayak gini tuh langsung gerah banget. Waduh, nah ini udah mulai gerah banget nih. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini gak terlalu ngeganggu si bulu dulunya dan nyaman-nyaman aja kayak bed cover di rumah aja nih. Dan kalau lu tanya lebih nyaman mana daripada yang tiga tadi, gue sih lebih nyaman. Hai geng, selamat datang lagi di channel Jelatan Adventure. Seperti biasa, setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi ya dari channel ini. Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di toko Jelatan Adventure. Nah sekarang kita akan merekomendasiin salah satu equipment penting juga yaitu sleeping bag. Sebelum kita bahas lebih jauh sleeping bag ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, jangan lupa untuk like dulu, jangan lupa untuk share dulu. Karena setiap minggunya kalian akan mendapatkan info-info menarik dan info terbaru dari channel Jelatan Adventure. Nah disini ada tiga jenis sleeping bag dari dua merek sebenernya. Kalau yang paling kanan ini, ini sleeping bag dari merek Baratek. Dan untuk inner-nya memakai bulu atau memakai polar. Nah untuk paling pojok ini dari Baratek juga. Dan untuk inner-nya itu memakai darkron aja nih. Nah yang tengah ini dari merek Zlatan Adventure, dari merek kita sendiri. Untuk inner-nya itu berbeda sama kedua ini. Yaitu memakai silicon darkron 8-os. Kalau 8-os itu tentunya lebih tebal ya. Nah untuk size-nya sendiri, ini untuk ukurannya itu 210 untuk tingginya. Untuk tingginya dari ujung kaki kita sampai ujung kepala 210. Confirm range-nya. Confirm range-nya itu lebih ke batasan dinginnya disini. Untuk batas dinginnya itu sampai plus 5 derajat Celcius. Terus untuk outer-nya ini memakai bahan nylon polyester. Jadi ini nih, biasanya bahan outer yang dalam sama bahan seapocenya ini sama nih. Untuk bahan luarnya memakai nylon polyester. Jadi kemungkinan tipis nih. Terus untuk inner-nya, seperti yang gue bilang tadi, polar bulu. Ada dua warna, nanti kita buka barang-barang. Kita bahas dulu spesifikasinya. Terus untuk yang kedua dari Baratek juga, ini basecam 02. Untuk size-nya sama, kayak yang tadi 210 x 75 x 48 cm. Untuk confirm range-nya juga sama di plus 5 derajat Celcius. Terus user height up to-nya sama, minus 85 cm. Lalu outer-nya sama juga. Sama juga nih. Cuman pas gue rasain sih ini lebih lembut banget nih. Kalau ini agak lebih tebal dan agak kasar dikit, tapi kelihatannya sama sih. Terus untuk inner-nya, dakron. Jadi kemungkinan kalau dakron kayak gini, inner-nya tuh berada di dalam. Jadi kita nggak bisa atau menyentuh si inner-nya. Karena dakron itu bentuknya tidak seperti bulu yang menyatu. Kalau dakron itu terpisah-pisah, menggumpal gitu kan dia kalau dakron. Kalau mau mengecilkan si sleeping bag-nya, lu tarik jangan sampai terlalu kecil dulu. Jadi seimbangkan dulu. Sedikit-sedikit dulu aja. Tuh. Nah, sedikit-sedikit dulu aja. Baru tarik lagi di posisi yang maksimal. Nah. Oke. Nah, ini bagus banget sih menurut gue webbing-nya tuh bener-bener lebar. Dan tebal sih webbing-nya. Dan yang tadi bentuk sleeping bag-nya agak tinggi. Sekarang bisa lebih kecil. Jadi bisa meminimalisir atau tidak terlalu memakan tempat ketika disimpan di carrier, pada packaging carrier. Nah, ini ada dua nih. Ini keunggulan dari sleeping bag dakron Baratek. Terus ke sleeping bag jelatan. Ini jelatan juga sama. Ada tali kompresinya. Nah, sebelum ke tali kompresi, gue bahas dulu. Ini harganya Rp. 295.000. Terus untuk spesifikasinya gimana, Bang? Nah, ini serinya itu Aldebaran 8 OZ. 8 OZ. Ini untuk si komposisi silikon dakronnya yang ada di dalam. Jumlahnya itu 8 OZ. Nah, untuk bahannya silikon dakron. Untuk confirm range-nya di 10 derajat Celsius. Yang ini tadi 5, ini 10 derajat Celsius. Tapi tetap sih sebenarnya harus kita coba juga. Tapi kalau yang berbahan silikon dakron ini, gue lebih pede sih sebenarnya untuk menganggap dan untuk percaya ini 10 derajat Celsius. Untuk beratnya ini 950 gram. Nah, untuk size-nya ini untuk tingginya 200 cm. Yang tadi 210, ini 200 cm. Karena ini kan modelnya itu lebih ke model-model mumi ya. Jadi harus benar-benar pas banget di badan gitu kan. Oh, ini nariknya ke bawah. Kalau tadi nariknya ke atas nih. Nah, oke. Satu tarikan. Biasanya sih gue dua tarikan ya. Nah, ini. Emang kalau yang jelatan ini nggak terlalu signifikan jadi kecil banget. Kenapa? Karena emang si komposisi dari silikon dakron ini benar-benar tebal. Jadi ketika kalian kompres pun nggak terlalu kelihatan tuh. Perbedaannya nggak terlalu signifikan. Karena lebih mengutamakan kehangatan yang akan kalian dapatkan ketika kalian memakai sleeping bag ini. Oke. Gue akan bongkar satu-satu. Gue pilih satu warna aja. Di sini warna hitam aja. Yang ini simpen dulu. Terus yang ini warna navy. Biar nggak terlalu banyak nyoba gue. Oke, gue akan coba dan akan gue kasih tau penampakan dari inner sama bahan otternya ketika dibongkar sleeping bag. Nah, ini SB yang gue coba. Dari Baratek yang innernya itu polar bulu. Baik, ini. Oke, kita buka. Ini kerasa lembut banget sih. Otternya gue demen banget sebenernya. Jadi nggak terlalu kaku gitu. Ini packagingnya. Simpen aja dulu packagingnya. Nah, dia ada talinya nih. Ada talinya di sini nih. Ada tali untuk mempermudah kita melipat si sleeping bag-nya. Kita buka dulu. Kita lihat bagian innernya. Ini innernya. Warna-warnanya agak lucu juga sebenernya nih. Warnanya agak lucu juga sebenernya. Dan kalau inner ini sebenernya nyaman-nyamanan ya. Karena si polar bulu itu banyak banget jenisnya sebenernya. Untuk si polar bulu ini. Dan menurut gue ketika gue pertama kali pegang si bahan bulu dari Baratek ini. Ini nggak terlalu ngeganggu di kulit gue. Dan gue bilang ini nyaman banget. Nyaman banget. Dan ada beberapa bulu yang ketika kalian gini-giniin tuh. Ada yang keluar-keluar gitu. Terus nempel di badan kayak gitu-gitu. Kalau ini sih nggak. Ketika gue gini-gini pun. Nggak ada yang keluar-keluar atau nempel-nempel bulunya nih. Aman jadinya. Oke, gue akan coba bagaimana tingkat kehangatan yang di dalam. Gue akan coba pakai nih. Biasanya kalau gue pakai, gue bongkar sedikit dulu si resletingnya. Gue buka sedikit dulu si resletingnya tuh. Setengah aja. Gue pakai. Terus resletingnya lu pasang. Sampai full. Nah. Teluk. Oke. Gue masuk nih. Ini sebenarnya belum terasa terlalu gerah sih. Nah. Waduh. Nah ini udah mulai gerah banget nih. Dan seperti yang gue bilang tadi. Ini nggak terlalu ngeganggu si bulu-bulunya. Dan nyaman-nyaman aja kayak bed cover di rumah aja nih. Enak. Menurut gue ini nyaman banget. Lo bisa beli dengan harga Rp. 160.000. Worth it banget lah. Sip. Kita lanjut ke sleeping bag baratek juga tapi yang darkron. Oke ini sleeping bag darkron tadi yang bisa dikompres. Kita buka dulu kompresnya. Tali kompresinya kita buka dulu. Oke simpen ininya. Sama kayak tadi ada tali untuk mempermudah kita ketika proses ngelipat. Ini ada tali juga. Kita bongkar. Di sini ada suara motor. Emang di polkotaan. Ini dia sleeping bag-nya. Tebalnya lumayan nih. Jadi nggak terlalu tipis. Ini penampakan dari baratek. Yang darkron di sini. Kita lihat bagian outer dan inner-nya. Nah untuk bagian luarnya tuh. Bener kata gue ini. Nylon polyester-nya sedikit berbeda ini. Untuk ketebalannya tuh lebih agak tebal sedikit. Tapi kalau yang tadi tuh lebut banget gitu. Nah ini untuk inner-nya. Nggak kelihatan sih inner-nya. Cuman perbeda warna doang di sini. Ini bahannya agak kasar sedikit. Agak kasar sedikit nih. Teksturnya kerasa banget kalau yang dalamnya nih. Oke. Terus resleting-nya sampai. Tidak sampai ujung kaki. Memang kalau yang mumi kayak gini tuh tidak sampai ujung kaki. Dan ukuran bawahnya itu akan lebih. Cenderung lebih kecil. Untuk si sizing-nya. Gue coba dulu. Adem. Nggak terlalu gerah nih pas. Pas kaki gue pertama kali masuk ke sleeping bag ini. Nah kaki gue udah bentuk. Terus gue resleting. Resleting-nya dipasang dulu. Dengan full di sini. Masukin tangannya. Nah. Langsung gerah. Langsung kerasa gerah banget. Ini soalnya si darkrown-nya itu lumayan tebal juga nih. Jadi pertama kali lu masuk dengan tertutup kayak gini tuh langsung gerah banget sih. Untuk kecepatan hangatnya itu lebih cepet ini daripada yang si polar tadi menurut gue. Ini langsung gerah banget. Langsung kerasa keringetan nih. Oke. Dan ini nyaman banget sih. Yang tadi gue bilang ini bagian dalamnya agak kasar. Ternyata ketika dipakai. Nyaman-nyaman aja sih. Oke. Itu. Ini. Jadi silicone darkrown ini bisa lu sikat dengan harga Rp 220.500. Kita lanjut ke sleeping bag pamungkas nih. Yaitu sleeping bag jelatan. Yuk sikat. Sleeping bag terakhir yaitu dari jelatan adventure. Kita buka dulu untuk tali kompresinya. Sampai full aja. Dan ini membuat si tali kompresi dan bagian kepalanya tidak terpisah. Karena mengikuti packagingnya tuh. Tinggal giniin aja. Jadi gak bakalan hilang. Terus lu tarik tali disini. Nah. Oh loh ini warnanya cakep banget. Kita bongkar. Ternyata yang dari luar itu polos hitam ketika lu buka tuh ada kombinasi warna disini nih. Tuh ada kombinasi warna. Ada warna hitam. Sama warna orange disini nih. Terus ada warna brown. Atau apa nih marun. Bagian dalamnya tuh lebih gelap. Jadi ada kombinasi warna gak terlalu monoton disini nih. Oke bahan luarnya ini memakai bahan polyester juga. Cuman ini lebih ke mengkilat aja bahannya. Dan menurut gue sih. Lebih rapat banget sih untuk tingkat kerapatannya tuh. Bener-bener rapat. Makanya ketika udara masuk pun gak langsung gampang untuk kempes gitu. Si bahan-bahan ini. Bahan-bahannya yang mana oke. Terus ada selain dari perbedaan signifikan dari baratek tadi yang dacron itu. Di bagian bawahnya nih. Nah di bagian bawahnya sini nih. Ada resleting tambahan. Jadi untuk kaki kita keluar. Nah biasanya kan kalau udah masuk ke sleeping bag mumi seperti ini. Kaki kita udah gak bisa bergerak tuh. Udah sumpek aja di dalam. Tapi kalau pakai sleeping bag jelatan ini. Kaki lu bisa keluar-keluar nantinya kesini nih. Jadi pergerakan kaki tuh bisa lebih luas lah. Nah itu. Terus kita langsung coba aja nih. Coba aja. Oke. Adem banget nih pas pertama kali masuk. Resletingnya lu pasang. Sampai full. Nah. Udah, udah, udah. Nah, ini. Waduh. Ini bagian dalamnya lebih nyaman sih daripada yang tadi. Bagian dalamnya tuh. Nah, untuk si bahunya ini kan 75 cm. Dan menurut gue pas banget nih. Walaupun badan lu agak gembuk ya. Ini masih ada ruang nih di sini nih. Masih ada ruang. Nah, di sini nih. Dan untuk kumplungnya di sini. Dan kalau lu tanya lebih nyaman mana. Daripada yang tiga tadi. Gue sih lebih nyaman ke sini ya. Lebih nyaman ke SB yang ini. Karena bahan dalamnya sama bahan luarnya itu. Ringan dan lebih nyaman di badan gue. Karena kan kalau buat pemilihan sleeping bag itu. Lebih ke kenyamanan badan kita ya. Dan tentu kehangatannya. Kalau dibilang gerah ini gerah juga. Karena kan 8 oz gitu. Oke nih, enak banget. Dan gue bakal coba. Bagian kakinya. Tuh, yang tadi gue bilang. Kaki itu lu bisa keluar-keluar kayak gini nih. Tuh, jadi kalau emang ada temen ngorok. Lu bisa tampol loh kayak kaki ini. Nah, jadi gak terlalu sumpah lah si kaki itu. Di dalam. Oke, bisa lu dapetin seharga Rp 295.000. Ya, kalian pilih di antara SBSB yang udah kita rekomendasi ini. Oke, jadi ini beberapa sleeping bag yang akan kalian temukan ketika kalian nanti berkunjung ke toko Zlatan Adventure. Mau ke Cinere, ke Pancasila, ke Jagakarsa. Kalian akan menemukan sleeping bag-sleeping bag yang tadi udah kita bahas ini. Kalian bebas milih ya. Mau sleeping bag yang dari Baratek tadi ya. Yang udah kita bahas ini yang Dacron. Terus Baratek yang Polar. Terus yang paling cakep menurut gue yaitu dari Zlatan Adventure yang Silikon Dacron. Harganya itu sesuai budget kalian aja. Kalau yang Polar ini tuh harganya Rp 165.000. Ini ada dua warna. Oke, terus yang Dacron aja nih dari Baratek harganya itu lebih mahal sedikit Rp 220.000. Nah, Rp 220.000 warnanya juga ada dua. Napi sama hitam. Nah, yang ini yang paling cakep menurut gue. Ini harganya itu Rp 295.000. Dan Dacronnya itu, sorry. Dan Silikon Dacronnya itu udah 8 OZ nih. 8 OZ. Jadi, bener-bener tebel banget lah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena setiap minggunya kalian akan mendapatkan info-info menarik dan terupdate yang ada di channel ini. Jangan lupa juga untuk share dan like. Biar teman-teman kalian pada tahu semua tentang konten-konten yang kita buat ini. Thank you banget buat kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.